... Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia perhapi mengadakan seminar nasional bertemakan masa depan pertambangan Kalimantan Barat di ruang pertemuan lantai 3 gedung rektorat Universitas Tanjung Pura pada Sabtu pagi. Selain mengundang rektor Universitas Tanjung Pura sebagai pemateri, acara ini juga dihadiri oleh berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pertambangan seperti perusahaan, LSM, dan instansi pemerintah terkait untuk berbagi pengetahuannya terkait pertambangan. Ketua Perhapi, Insinyur Tinu Ardianto mengatakan dirinya melihat potensi besar yang bisa dikembangkan terhadap pertambangan yang ada di Kalimantan Barat. Maka dari itu, perlu kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk mengelola potensi tersebut. Saya melihat prospek sangat besar, makanya kita perlu mengelola bersama-sama. Tidak bisa sendirian, kita harus bekerja berdampingan dengan usaha pemerintah dan masyarakat. Sehingga pertambangan itu bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, Rektor Universitas Tanjung Pura, Prof. Dr. Tamlin Usman D.I.E. mengatakan, Universitas Tanjung Pura akan terus berkomitmen memberikan lulusan yang membantu mendukung perkembangan di sektor pertambangan di Kalimantan Barat. Kita menyadari, kalau hanya sekedar PS sebagai seorang saudara pertambangan, itu tahu. Maka persaingannya, kata-kata. Tapi, mana kalau mereka kita berikan kelebihan-kelebihan, Untan bukan suatu kebetulan, tapi suatu keunggulan dari sisi kewirausahaan Untan terunggul. Terakhir kemarin kami juara dua nasional, itu kompetisi wirausaha muda, mandiri. Lebih lanjut, ia mengatakan, Untan tidak hanya membekali mahasiswanya pengetahuan pada jurusan saja, termasuk pertambangan. Tetapi dari sisi lain, seperti wirausaha dan pengembangan kemampuan berbahasa lain juga dikembangkan untuk meningkatkan daya saing lulusannya. Acara seminar ini, diakhiri sesi tanya-jawab antara peserta dan pemateri akan hal yang berkaitan dengan pertambangan. Agus Supriyadi melaporkan untuk TheTanyumpuraTimes.com Terima kasih telah menonton!